ada enam perkara merasa hidup ini sangatlah baik sangatlah berat ini ada enam prinsip ada enam perkara yang bisa dada di wongku iman tenang terus ya pak padang ini semua orang harus mengalami ini apa ya kure pikir kok kaya keras kok ini kok kaya tega kok ini ya Allah mungkin yang cah nom nom nah likannya putus asa dilalah tahun 2 inci mancahweda Prabini orang harudai mungkin kalau cahadro itu kalau cahadro mungkin ada kuih mungkin kalau cahadro dilalah ini roto-roto petani apa-apa ngerti eh petani apa nah dilalah kaya petani pari panennya pari kok angen-angen ini mangsa kedua ini mangsep puluh sak dilalah olehmu sampai rongsak ini kan ya masih ratu gelo ya Allah ya Allah uri pikir kok ya kejemah nek kuning sawah nih botangi biang ke ijazah kusik dam pon moco ini ya wistak waco dunga nih kusik dam pon dunga ini ya wistak waco tapi kok uri pikir iji kuwoyong ini gitu ikiki nyabo lah ternyata dawi pun sehadir alimni ali ada enam prinsip ada enam perkara wa anta tatalati lagmatil haya nalikane yang pertama nopo ikhtiarullah ilaka kairun min ikhtiarikali nafsi aedri kuduyakin keputusani gusti Allah luweh api daripada keputusani awa edi diwi nah edi ni langsung ileng katanikun dilalah kok uri pikir ratrimo pegel ati pegel masaku aku iwis berjuang tenan-tenanan tapi kok malah radhira gani oh radhira ajani terus olai ini sesuai kalau seng tak karep nih nah ini insya Allah edi padang yakin bahwasani keputusani gusti Allah luweh api daripada keputusani awa edi diwi seng nomor loran apa allahu lainko dirusai an illali hikmah aedri kuduyakin bahwasanya dibalik semua peristiwa dalam hidup ini mesti onok hikmah sing luar biya biasa tau niki panenane ajwi mungkin rasa sesuai ekspetasinya ajwi sire ajwi sepuluh petet gilalah oleh nek rong petet tapi nak ajwi yakin mesti enak hikmah dibalik semua ini insya Allah tahun-tahun berikutnya tidak hanya sepuluh petet iso-iso rong puluh petet rong puluh petet amin Allahumma amin sejalan kalian janjinipun Allah fa inna ma'al usrius inna ma'al usrius sakwi seka ngelan bakal lepe nek teniki betul ngertos jeneng aniki sakniki minggu-linggu nek teniki ketaranin jeneng an singen tenisui siapa tau beberapa bulan yang akan datang jeneng an itu lebih dekat dengan saya jeneng an itu lebih pantas di sanding-sanding puluh dihunggane derajat ya Allah yang ini ingin rogu sikdam ya Allah waik leku mato ingin ketawan kok yudindih kancahku aku ingin cerjeng rogu sikdam tak tinggal nguyo geng kuis pindah nguri empat ini ngelongso tapi nak jeneng an ya Allah Allahu layu ke dirusaihan ilalik nah mesti imang enak hikmah ini dilalah apa sesok apa kapan nilalah cedok aku ming warung apa pie tiba-tiba tapi jeneng an terus resulo terus kamu akan tersakiti terus uripe panjana ya rabakal tenang ibadai panjana ya rabakal khusum akhirnya ya gak kakal padang terus kunci ni ketenangan malih yang ngomerteluna bagus yak tikal farju min hai sulat tahtasib jeneng an ku diyakin bahwasanya kesedihan atau bahkan kebahagiaan hidup sama panjana suatu saat pasti akan datang di luar jugaan panjana jeneng an mulai no uang ni ku nalikani ngonjo-ngonjo biasa ni malah gampang mulai tapi nalikani wis seleh wis pasrah iki malah digek ikarigus dikawak lersenau mbeten bu jeneng an itu dui anak wik dong ngonjo-ngonjo ku duleh kunjuh ku duleh kunjuh tidak lah ya bilah seperti ini anakmu tapi nih jeneng aniku wis atimu orang angel kuih orang jadi uang angel seleh